Pihak kepolisian akan menerapkan pengawasan terketat terhadap pengendara motor dengan pemberlakuan elektronik traffic law enforcement atau ETLE. Ya, pemberlakuan ETLE bagi pengendara sepeda motor tersebut akan berlaku di akhir Januari 2020. Bagaimana respon pengendara sepeda motor? Kita ikuti laporan dari Ilahulu dan judul kamera Rio Kornilianto berikut ini. Ada sebanyak 48 kamera dengan sistem ELTE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement yang akan diberlakukan oleh Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di sepanjang jalan ataupun di titik-titik di Ibu Kota. Saat ini nanti yang akan baru diberlakukan tepatnya berada di posisi kami saat ini, yakni yang berada di Jalan Ehmatamrid dan juga Jalan Sudirman. Dan berikut ini merupakan tanggapan dari para pengendara motor terkait dengan pemberlakuan 48 kamera pengawas dengan sistem ELTE. Berikut laporannya. Saya sebagai pengendara bermotor itu tanggapannya bagus agar semua kendaraan bisa terpantau, juga buat kendaraan yang melanggar juga bisa terdetek. Kalau saya sih Pak, sebagai pengendara roda dua, jangan deh gitu aja. Soalnya gimana ya, yang motor kan juga beli-beli second kan, juga bukan atas nama sendiri gitu kan. Ya kalau di tilang elektronik, ya gimana ya, banyak melanggar soalnya juga kalau kendaraan kecil kayak gitu Pak, banyak yang lawan arah. Kalau mobil sih mau lawan arah juga mikir-mikir kan gitu. Kalau kendaraan kecil sih banyak yang lawan arah, apalagi kayak ojek online ya kan, udah ya gitu. Jadi kalau di nilai ini nggak cukup signifikan ya mas untuk mengurangi pelanggar lalu lintas? Oh iya, enggak. Kalau ini kan mending di tilang biasa aja gitu aja. Para pengendara roda dua ini berharap nanti ketika 48 kamera dengan sistem ELTE ini dipasang di berbagai titik di ibu kota, harus ada kejelasan mengenai kapan dan di titik mana saja kamera ELTE tersebut diberlakukan. Sehingga mereka tidak terkecoh dan selain itu informasi yang diterima juga bisa dilaksanakan dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Irahulur, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.